Saya akan panggilkan beberapa orang untuk menyalakan lilin yang ada di depan ini sebagai perwakilan dari kita semuanya. Liliin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembal Sidang GBJPS 22 kepada Bapak Pendeta Saiful Hamzah MTH kami persilakan untuk menyalakan lilin yang pertama. Liliin yang kedua dinyalakan oleh Saudara Saat Boy Silalahi sebagai Ketua Panitia Natal GBJPS 22 tahun 2023. Liliin yang ketiga dinyalakan oleh Tua-tua gereja di tempat ini diwakilkan oleh Ibu Rusmaida Sitorus. Liliin yang keempat, perwakilan anak kami JPS 22 di tempat ini dinyalakan oleh Joshua Rajahot Ekle Saiful Naham pun dipersilakan. Liliin yang terakhir, perwakilan tamu undangan kami dengan hormat kami Undang Amanguta Julu untuk menyalakan lilin yang terakhir sebagai perwakilan dari tamu undangan kami malam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kepada Bapak, Ibu, mohon dibagikan lilinnya kepada jemaat untuk menyalakan lilin kepada jemaat kita semuanya. Dipersilahkan. Mari bagikan lilinnya kepada jemaat dan kita menyanyikan pujian bagi Allah kita. Tanda keagungan, kekaguman kita bagi Tuhan yang sudah hadir bagi setiap kita. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap hanya dua berjaga terus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang, dunia terlelap hanya dua berjaga terus. Lord jimpat, dunia terlelap immensely. Tanda keagutan, dunia terlelap hanya dua berjaga terus. Anak tidur ke Mari angkat tinggi lilinmu Menyanyakan setelah kujian Malam ku disunyi senyap Kabar baik menggagat Sunyi senyap Kabar baik menggagat Kala surga menyanyikannya Kau gembala menyaksikannya Kau gembala menyaksikannya Lahi Raja Shalom Lahi Raja Shalom Lahi Raja Shalom Menyanyakan kujian malam ku disunyi senyap Kabar baik menggagat Inilah pujian suka cita kami Tuhan engkau Hadir bagi kami Sunyi senyap Kabar baik menggagat Kabar baik menggagat Kau gembala menyaksikannya Kau gembala menyaksikannya Lahi Raja Shalom Lahi Raja Shalom Chayak Terima kasih.